Ya pemirsa, subdit 3 di Treskrimum, Polda Jambi mengamankan satu orang tersangka kasus perjudian Totogelap yang berlokasi di Kecamatan Pumpe Ulu, Kabupaten Moro Jambi pada Rabu 6 November 2024. Terkait adanya informasi dari masyarakat menindaklanjuti dugaan tindak pidana perjudian jenis Totogelap. Tidak menunggu lama, tim di Treskrimum tersebut langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Tiba di lokasi, petugas melihat benar di dalam warung Mesel Berpaung, Lorong Marini, RT-02, Desa Kasang, Kumpi, Kecamatan Kumpi Ulu, Kabupaten Moro Jambi. Ada seorang laki-laki yang sedang menulis nomor Judit Togel, lalu petugas amankan satu orang inisial MM bersama barang bukti sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Rabu 6 November 2024. Di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudistira melalui Wadir Reskrimum Polda Jambi AKBPI Memerahman saat melaksanakan persrisis Kamis 7 November 2024. Bertempat di Lobby Gedung Baru Lantai 1 Mapolda Jambi mengatakan, Terusangka inisial MM 19 tahun ini beralamat di Perumahan Kasanova Blok C8, RT-12 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Kami dari Direkturat Gim. Polda Jambi merilis terkait penangkapan daripada pertudian, di mana pertudian ini sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden melalui 100 hari kerja BIO terkait masalah Aftasipa. Kami dari BOLDA Jambi, sebelum pelaksanaan Aftasipa, kami langsung bergerak sesuai dengan perintah dan petuk daripada Bapak Kapolda, melalui Bapak Direkturat Gim. Melalui penelidikan terhadap maraknya pertudian konvensional, yaitu terkait Toto Gelap. Kami dari Subjit 3 Krim. Polda Jambi berhasil mengamankan satu orang, diduga telah melakukan praktek 303 Toto Gelap. Untuk inisial pelaku, yaitu MM, pelaksanaan ini dimulai dari adanya laporan polisi dari masyarakat yang mengatakan namanya bernama BP. Kami berhasil mengamankan satu orang untuk pengedar Toto Gelap. Di Sinalir, yang kami amankan adalah pengepul. Memangkan pengepul, tapi masih mempunyai kaki tangan di bawahnya. Ada beberapa pengedar, termasuk juga badar yang di atasnya. Untuk kursus badar masih dalam rangka penyidikan. Ada yang pesakutan sudah bilang satu tahun. Yang berumurah sudah satu tahun. Satu bulannya kurang lebih berumset Rp150 juta. Perbulan, karena perputaran sehari kurang lebih hampir Rp10-15 juta. Berumur bukti yang diamankan, Pak? Berumur bukti yang diamankan, ini berumur bukti yang ada. Yang jelas, berumur bukti berupa mata uang rupiah, ada kurang lebih Rp685.000. Kenapa masih ada Rp685.000? Yang jelas, Rp3 juta sudah disetorkan kepada badarnya. Pelaku ditangkap di mana? Pelaku ditangkap di daerah Kumpi. Di daerah Kumpi, wilayah Murojan. Kaki tangannya termasuk jatahnya masih dalam rangka modil jika, Pak. Pak, apakah ada oknomen terlibat, Pak? Untuk sejauh ini, masuk belum bisa kami berani menyatakan, kan ini masih lebih jika, Pak. Apakah tersangka sebelumnya sudah ditahan, Pak? Ini belum. Tersangka diamankan petugas tertangkap tangan saat menjual judi togel gelap. Setelah dilakukan interogasi terhadap tersangka, tersangka mengatakan membantu orang tuanya inisial EM yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Tersangka terancam tindak bidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP. Dinaliska, Cek TV, melaporkan.